What's up school fans, welcome back to Time Out! Diperankan sama Chris Cole dan actually co-co-star-nya mirip juga sih sama Devin Booker ya. Dan ini datangnya dari Discord ya, Discord Group. Shoutout to Chol. Chol seperti biasa provide kita dengan memes-memes yang menarik sekali di Discord Group kita. Dan yang kedua adalah ini jujur gue main takut banget ngelihat ataupun juga tau bahwa Devin Booker akan memakai mask. Dan gue mikir wah dia akan terinspirasi nih sama Kobe Bryant. Tapi ternyata hari ini permainannya kayak Devin Booker waktu SMA ya. Jadi ini juga menurut gue lumayan lucu dan ya man, these are the two memes yang gue ingin share dengan kalian. Karena kayaknya kalau Clippers menang ini memes-nya agak jarang kayak ada online. Orang kayaknya pada malas bikin nih kalau Clippers menang. Tapi kalau Clippers kalah pasti berjibun pasti untuk memes-nya. Tapi pasti berikutnya gue mau kasih lihat aja nih sebuah video yang di-share sama Devin. Lihat, wum dia udah persiapan nih untuk next season. Udah pagi-pagi lari di pantai. Wah gila views-nya keren banget sih. Dan juga yang pastinya dia juga boxing ya. Latihan boxing untuk conditioning-nya juga gue rasa. Dan gak pake libur lama, dia pasti juga termotivasi banget nih untuk bisa sukses di musim mendatang ini. Kalau gue denger-denger dari beritanya adalah he wants to win big now. Jadi apakah CJ McCollum akan di-trade atau tidak nih this upcoming season? Karena kabarnya Boston Celtics lumayan tertarik nih sama CJ McCollum. Dan dia memang adalah satu-satu pemain menurut gue bisa jadi trade bait sih untuk Portland Trailblazers. Dan jelas pelatih baru akan datang either Chauncey Billips, Mike D'Anthony, ataupun juga Becky Hammonds. Kita masih belum tau. Kalau gue sih harapin sih Becky Hammonds. Tapi Becky Hammonds pun banyak banget fansnya Spurs. Seperti gue bilang mereka pengennya dia meneruskan Greg Popovich. But banyak sekali pelatih-pelatih baru sudah mendapatkan, ataupun juga beberapa tim sudah mendapatkan pelatih baru. Nanti kita akan bahas juga dua pelatih yang baru aja masuk ke tim barunya nanti setelah kita bahas pertanyaan hari ini. Tapi sekarang kita masuk ke comment of the day. Comment of the day dari Muhammad Reza. Jika NBA Finals Phoenix Suns melawan Atlanta Hawks, ini akan menjadi pertanyaan antar buruh. Jujur gue gak tau kenapa, tapi gue pas ini baca pertama kali gue gak kakbah sih. Gue ketawa langsung. Jadi itu kenapa akhirnya gue memilih komentar ini sebagai comment of the day. Shout out untuk Muhammad Reza. Really appreciate it untuk kamu sudah meninggalkan komentar. Dan juga of course thank you semuanya yang sudah meninggalkan komentar-komentarnya juga yang lucu-lucu di timeout kemarin ini. I really appreciate you guys. And of course thank you so much untuk semuanya hari ini yang sudah join live chat gue untuk game ketiga antara Clippers melawan Phoenix Suns. Thank you so much juga untuk semua yang sudah donasi lewat Saweria. Really appreciate you guys. Dan besok pagi gak tau nih, besok pagi sih gue rencananya pengen live chat sih. Tapi ntar kita lihat aja gimana. Karena gue agak capek jujurnya sekarang ini. Biasa end of the week or the end of the week itu biasanya udah lumayan tough. Udah lumayan tough. Tapi biasanya gue harapin sih gue kuat untuk live chat. Untuk ngobrol-ngobrol juga seru-seruan dengan kalian. Ini kan gue juga pernah nanya sebenernya. Milwaukee bisa bounce back atau gak besok ini. So once again thank you so much everybody. And of course shout out juga untuk semuanya yang sudah nonton Travel for Basketball. Yang episodenya kita seru banget. Nonton Sierra Canyon melawan Etiwanda. Itu sekarang viewsnya. Sudah lebih dari 20 ribu views. Wah gila men. Udah lama banget gue gak ngerasain sebuah video sebesar 20 ribu views. Jadi gue seneng banget hari ini. It makes my day. So I really appreciate everyone yang sudah stop by. Dan juga untuk support video tersebut. Semoga musim depan kita bisa nonton Brownie juga di Sierra Canyon. And the thing that will be really really fun. So once again thank you so much. Dan langsung saja sekarang kita akan bahas. By Clippers. Gak jadi di sweep guys. Gak jadi di sweep. Hari ini setelah menang dengan score 60-92 dari Phoenix Suns. Sejarah pertama kalinya mereka menang di Conference Finals. Setelah 50 tahun menung gue akhirnya menang satu game di Conference Finals. Hari ini Paul George jelas 27 poin. 15 ribuun. 8 asis. Reggie Jackson 23 poin. And Evie Gazubaj really big man. Untuk Clippers hari ini dengan 15 poin dan 16 ribuun. Dan menurut gue hari ini pun dia bisa match up head to head. Dengan D'Andre Ayton. Itu sangat penting banget untuk menangannya Clippers hari ini. Dan setelah ketinggalan 2 poin tadi di halftime. Gue panik banget sih. Gue panik karena gue mikir. Waduh here we go again. Clippers choking again. Tapi untungnya di kuartal ketiga. Gue gak tau dapet message apa dari Taylu. Taylu tadi sih mau bilang katanya. Yang penting bawa movementnya lebih bagus. Dan ternyata memang lebih bagus. Dan mereka pun juga agresif banget. Atau di kuartal ketiga. Dan Kawhi pun kabarnya juga dateng. Ke lock room. Untuk memberikan sedikit masukan juga. Jadi ini I guess it works. Ya. Langsung Terence main. 8 poin nih. Tadi seinget gue. Untuk memberikan nyawa. Hidup. Kepada Clippers. Di babak kedua. Lalu di kuartal keempat. Gantian. Mr. June. Reggie Jackson. Yang mematakan momentum. Dari Suns. Kalau saya tadi dia ada yang 5 straight points. Itu juga jadi crucial banget. Serta juga dia total. 10 poin. In the fourth quarter. Untuk Los Angeles Clippers. Dan terakhir. Daggernya. Datangnya dari Patrick Beverly. 3 poin. Di corner. Steve Ballmer went crazy. Demarcus Cousins went crazy. Dan. Ya. So. Tadi kalian tau juga. Dikasih hookshot. Hookshot dari Patrick Beverly. Main kok Patrick Beverly udah sampe kasih hookshot. Di depannya Michael Bridges. I guess. Yeah. Your day to lose. I guess. Aduh. That's an L sih. For the Sun. Saat lagi dia. Tadi hookshot. Dan of course. Tapi jujur. Patrick Beverly hari ini memberikan impact. Yang luar biasa sekali. Untuk defense-nya. Menjaga si. Devin Booker. Kalau kata orang. Wah. Patrick Beverly udah ada real estate nih. Di kepalanya si Devin Booker. Tadi bener-bener. Devin Booker frustasi banget sih. Dimana juga dia. Sempet foul trouble. Lalu juga dia tembakannya. Hanya 5 dari 21. Hanya 15 poin saja. Dan juga 4 turnovers. Dan ini udah jadi game keduanya ya. Dimana dia struggling banget. Dengan offense-nya. Tapi gue expect. Devin Booker di game keempat nanti. Will have a big game. And of course. Hari ini juga. Storyline-nya adalah. CP3. Chris Paul kembali. Setelah menjalankan protokol kesehatannya NBA. Tapi. Juga struggling. 5 dari 16. Jadi total 2. Backcourt-nya. Sats. Itu adalah 10 dari 40. Man that just too rough. CP3 juga 15. Dan dia selesai dengan 12 asis. Tapi. Masuknya CP3 jelas. Memberikan impact yang sangat berbeda sekali. Untuk Phoenix Suns. Dan ini terutama kita ngomongin tentang. Pace of the game. Biasanya di game 1. Game 2. Gak ada CP3. Mereka coba untuk push the ball. Every time. Dan sekarang ini ada CP3. Mereka agak mainnya banyak. Di half court. Jadi kalau kata orang. Threadmill itu. Biasanya dia. Speednya 10. Kalau gak ada CP3. Jadi kalau ada CP3. Jadi turun nih. Ke angka 3 levelnya. Untuk speednya Phoenix Suns. Dan itu. Menurut gue agak custom the game. Mereka main half court. Itu akhirnya. Ujung-ujungnya mereka. Shot clocknya habis. Lalu. Either one on one. Ataupun juga nembaknya. Agak maksudnya. Tadi CP3 pun juga beberapa kali. Dia akhirnya harus ISO one on one. Dan akhirnya. Shot clocknya ditinggal. Sisa 3. Atau 2 detik. Dan itu membuat mereka. Susah sekali. Untuk mencetak poin. Jadi. Gue penasaran juga. Di game keempat. Apakah. Phoenix akan mencoba. Untuk bermain cepat lagi. Karena bermain cepat. Kayaknya. Lebih oke sih. Daripada mereka bermain half court. Dan hari ini pun juga sayangnya. Special sauce-nya mereka. Special sauce-nya agak. Cuma main bentar doang. Yaitu CP15. Wah. Kayaknya CP15. Lebih jago daripada CP3. Hari ini. Harusnya. Tapi CP15. Akhirnya terkena sprained ankle. Dia pun tadi kelihatan kesel banget. Gak bisa lanjut lagi. Main. Pahal tadi pas baru masuk. Asik banget ya. Udah nge-slice-nge-slice defense-nya. Si. Lost and Sklipper. Tadipun dia masuk. Langsung running floater ya. Untuk bisa nyetak poin. Tapi sayangnya. Karena gak ada special sauce-nya hari ini. Jadinya Phoenix Sun harus kalah. Tapi gue rasa si next game. Dia pasti akan main ya. Sprained ankle. Shouldn't be that bad. Menurut gue sih. Ada apa. Dengan. Sun. Menurut gue gak kasih bolanya. Ke Dianri Ayton. Pahal Dianri Ayton. Tadi kalau gak salah. Di quarter 1. Tuh ingat gue. Udah 10 poin loh. Ini sama kejadiannya kayak di game kedua. Tapi untungnya kalau di game kedua. Mereka berhasil menang. Kalau di game kali ini. Mereka kalah nih. Karena gue di bapa kedua pun. Gak gitu inget. Phoenix Suns open bolanya ke Dianri Ayton. So I don't know why they are going away from him. Dan juga pasti backcourtnya. Mereka harus realize sih. Kalau si Dianri Ayton itu. Akan bisa cetak poin kapanpun juga. Kalau bolanya dia udah terimanya di pain area. Jadi. Aduh. Gue juga masih penasaran sih dengan hal tersebut ya. Tapi yang pasti. Back to Bobby Smurda Jackson. Di mana he's playing his best basketball. Gue bacain dulu statistiknya. Gila 5 game terakhir ini sih. He's playing elite basketball. Kalau kalian lihat ini. Buset di atas 20 poin semua kayaknya ya. And he will get paid sih. This off season. Harusnya Steve Ballmer. Will match any offer. Untuk dia. Gue yakin banyak banget tim yang akan menawarkan dia kontrak. And dia ada di buku sejarah nih. Bersama Steph Curry. Yang average nya 3 plus 3 poin. On 65% true shooting. In a single playoff run. Minimum 15 game. Very elite company. Dia pun juga sekarang average nya 18 poin per game di playoff. Dan goggles nya. Please. Jangan dilepas. Karena selama dia pake goggles. Kayaknya dia jago banget. Di Siri Jackson ini ya. Dan jujur kalau kalian nanya true shooting itu apa. Gue pun juga jujur gak ngerti. True shooting itu apa ya. Ya. Hari ini menurut gue juga adjustment terbaik. Kayaknya dilakukan sama Tyloo. Adalah kayaknya gak memainkan region run. Dua di quarter keempat. Seinget gue tadi dia gak main sama sekali. Karena kita tadi pas di live chat. Kita juga inget beberapa kali run. Apakah di babak kedua malah gak main ya. Gue juga agak lupa. Kayaknya mungkin di quarter ke-3 udah gak main kali si region run. Karena inget tadi pas dia baru masuk itu. Tiga kali. Kalau gak salah turnover. Berbuah jadi poin semua. Dan gue agak kecewa sih dengan round ya. Karena kita. Clippers itu datangin round untuk pengalamannya dia. Tapi ternyata. Dia gak bisa perform. Jadi gue expect menitnya dia pun juga akan turun. Nanti di game keempat. But I don't think we're gonna see a lot of round though. Mungkin dia bantu aja ngelatih dari samping. Karena he's not playing really well. Dan tadi he was hurting the Clippers. And of course. Hari ini menurut gue Clippers memang defense-nya luar biasa banget. Dan juga hustle-nya. Mereka bener-bener outworked the Phoenix Suns hari ini. Dan mereka pun juga selalu punya jawaban saat lagi Phoenix Suns mau melakukan run. Apalagi Cameron Johnson. Cameron Johnson hari ini unbelievable menurut gue untuk Phoenix Suns. Ya ada tadi Lucknard 3 poin. Marcus Morris 3 poin. Ataupun juga Reggie Jackson tadi 5 straight poin. Jadi untungnya untuk Clippers mereka selalu ada jawaban. And Paul George. Paul George memang kita gak akan bahas terlalu banyak di timeout hari ini. Tapi menurut gue tadi dia itu sempet miss back-to-back layup. Kalau gak salah di quarter ketiga itu pertengahan. Tapi dia tetap fight. Dia tetap fight untuk memenangkan quarter tersebut. Man dia sih effortnya juga menurut gue luar biasa sekali untuk tim Clippers ini. And of course tadi terakhir itu di quarter ketiga. Dia bang half court 3 poin. Untuk beat the buzzer. Dan itu juga memberikan momentum sendiri ya. Untuk Paul George tadi. Ataupun untuk Clippers di quarter keempat itu. Luar biasa sih. Dia senyum. Wah tadi juga ngedang. So I'm very happy untuk Paul George. Dia gak kena mental ya guys. Gak kena mental setelah free throw 2 miss di game sebelumnya. So kita tunggu aja. Tapi nanti untuk game keempat. Apakah Clippers bisa do this all over again or not. And of course kita harus tunggu juga statusnya. Untuk Kawhi Leonard di game keempat. Apakah Kawhi akan bermain atau tidak. Oke. Itu adalah recap dari pertandingan hari ini. Kalau kalian punya recap lainnya. Juga kalian boleh tulis. Ataupun juga punya pendapat lainnya. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Next kita akan bahas. Seperti gue janji. Dua pelatih. Wah yang memiliki tim baru sekarang ini. Yang pertama jelas ada Rick Carly. Yang kembali ke Indiana Pacers dengan kontrak. Wow banget nih kontraknya. 29 juta dolar untuk 4 tahun. Gue baru tau loh. Kalau pelatih NBA itu. Bayarannya segini mahal ya. Mungkin gara-gara dia pernah jadi juara kali ya. Tahun 2011 lalu. And of course Rick Carly ini juga pernah ngelatih di Indiana Pacers nih. Tahun 2003 hingga 2027. 2027 masih 6 tahun lagi Rocky. Sampai tahun 2007 lalu. Ini kalau gak salah yang Malice. Malice. Bahasa Inggrisnya apa sih? Malice at the palace ya. Itu waktu Rick kalah itu kayak ngelatih ya waktu itu ya. And I think this is a big W though. Untuk fansnya Indiana Pacers. Akan cocok banget menurut gue sih. Dengan pemain-pemainnya Indiana Pacers. Dan ini kenapa menurut gue gak mau di scroll. Where is my scroll? Dan tiba-tiba ngeheng guys. Komputer gue. Dan ini gue gak gue. Oke. Here we go. Gue gak edit sama sekali. Tapi pasti. Yeah. It's a big W. I think Malcolm Brockton. Carys Levert. And of course. Myles Turner. I think they're gonna have a big season. Gue yakin mereka akan ngikutin instruksinya. Kalau Coach Carlyne. Gak kayak main yang Nate Bjorgen ini. Jadi. Dengan komposisi pemain sekarang ini. Yang ada di Indiana Pacers. Terus juga masih ada TJ McConnell. Edmund Summer. Am I missing something? I feel like I'm missing someone. Oh. Dometta Sabonis. Itu dia. Itu jagoan ya. Gue gak boleh miss. Yeah. I think they will be top 5. Woo. Lock it in man. Top 5 in the Eastern Conference next season. Dan dia pun gue juga suka banget sih. Cara ngelatihnya. Kayak juga ngelatihnya gak gitu. Ribet-ribet banget. Dan juga pinter banget. Dia udah punya banyak pengalaman sekarang ini. Udah berbeda banget. Dengan Rick Carlyne yang pertama kali dateng ke Indiana Pacers. Jadi Indiana Pacers pun juga ada bilang. Gue gak pusing sih nyari pelati sih. Memang this spot is for him. Udah disiapkan. Jadi itu kenapa mereka mengambil si Rick Carlyne. Of course tadi dia pun juga komentar bahwa. Dia berharap bahwa Dallas akan mengambil Jason Kidd. Karena Jason Kidd dan Luka Doncic itu memiliki banyak persamaan. Dan kabarnya sekarang ini Dallas Mavericks sedang finalizing. Bahasa Inggrisnya. Finalizing a deal with Jason Kidd to be their next head coach. And Clint. Yeah. Clint. Rocky. Oh my goodness. Rocky. What's wrong with you bro today. But yeah. Kidd ngelatih Giannis LeBron. Dan sekarang ini akan punya kesempatan untuk ngelatih Luka Doncic. So lucky ya. Tapi fansnya Dallas katanya gak suka nih dengan hiringnya Jason Kidd. Tapi memang dia belum terbukti sih sebagai pelatih. Apakah dia pelatih bagus atau tidak. Dia pun dulu pernah ngelatih. Brookline Nets setelah dia pensiun. Kalau gak halnya cuma satu musim aja. So dia memaksakan untuk pindah ke Milwaukee Bucks. Dimana dia bertahan selama tiga setengah tahun ya. Tiga setengah musim kayaknya disana. Dan selama dia melatih. Selama dia melatih ini total rekornya adalah 183 kali menang. Dan 190 kali kalah. Jadi not even 500. Dan dia pun paling jauh kalau gak salah itu cuma sampai di second round saja. Tidak pernah sampai masuk ke conference finals. Jadi gue ngerasa sama sih dengan mungkin fans-fansnya Dallas Mavericks. Baik-baik yang bilang wah ini downgrade sih. Sampai ada yang marah juga sama Mark Cuban. Mark Cuban ini udah gak ngurusin Dallas Mavericks. Udah pusing terus sama kriptonya. Kalau gak cuma latihan nembak aja di lapangannya Dallas. Jadi lumayan sadis sih komentar-komentarnya fansnya Dallas ya. Tapi memang Jason Kidd ini gue gak pernah melihat dia sebagai pelatihan yang bagus. Kalian pun juga tau insidennya dulu di Nets ya. Yang sengaja nabrakin gelas minuman itu. Jadi historinya kurang bagus. Tapi jelas di tahun lalu itu dia berhasil menjadi juara NBA bersama Los Angeles Lakers. Jadi gue arahkan dia belajar one or two things from Frank Vogel. Jadi dia bisa terapkan nantinya di Dallas Mavericks. Tapi jelas Jason Kidd punya nama yang lumayan bagus sebagai pemain dulu itu. Salah satu poin gue terbaik di NBA. Dan yakin gue kalau memang dia bisa kerja sama sih nantinya dengan Luka Doncic. Luka I think will be happy. Players coach bersama Jason Kidd nantinya. And of course bisa mendatangkan free agent-free agent ke Dallas Mavericks juga. Karena namanya dia. Jadi itu mungkin salah satu strategi yang dilakukan sama Dallas Mavericks. Dan hari ini tapi fansnya Dallas tuh happy dengan hiringnya eksekutif Nike. Yang bernama Nico Harrison sebagai lead basketball operations. Dia akan tandem dengan Michael Finley. Nantinya kita tahu kemarin Donnie Nelson Jr. juga pergi dari Dallas Mavericks. Meninggalkan posisi ini. Katanya sih pintar banget dia tentang basket. Gue juga baru denger namanya sekarang ini. Tapi katanya dia merupakan tangan kanannya Kobe Bryant juga di Nike. So I'm very excited to see bagaimana nanti dia bekerja bersama Dallas Mavericks. So itu adalah berita baik dan juga berita buruknya. Untuk fansnya Dallas Mavericks hari ini. So sekarang kita akan ngomongin draft prospect. Gue udah ditagi kapan kita akan mulai ngomongin draft prospect. So hari ini kita akan mulai satu. Dimana kita akan bicarakan tentang Keon Johnson. Ini tepat banget topiknya gue pilih. Karena dia kemarin vertikalnya 48 inches di NBA Draft Combine. Dan itu merupakan rekor baru. Dan apakah dia calon juara slam down kontes nantinya di NBA? Mungkin banget sih menurut gue sih. Karena dia super atletis banget. Dia merupakan pemain dari University of Tennessee. Posisinya shooting guard. Tingginya sekitar 195 cm. Dia merupakan seorang freshman. Averagenya sekitar 11,3 poin per game. Dia jelas an elite athlete. Karena sangat atletis sekali. Dan juga an elite finisher at the rim. Dia speednya sih di open floor. Gila banget sih menurut gue. Sangat berbahaya banget. Apalagi kalau lagi transisi. Of course dia bisa finish with a layup. With a dunk. Jadi itu adalah kekuatan utamanya dia. Dia pun juga impactnya besar menurut gue defensively. Dia mainnya agresif banget. Dan juga aktif banget tangannya untuk bisa mencari steals. Tapi kelemahannya jelas adalah shootingnya dia. Repointnya hanya 27% aja di freshman year-nya. Selain itu pun decision making-nya harus tetap dipoles. Dan juga lebih kontrol mainnya di lapang. Karena juga sering membuat turnovers. Dan kalau dia gue bilang sih kayaknya bisa masuk ke top 10. I think prospect dia top 10 banget sih. Jadi tinggal pilih aja timannya kira-kira yang cocok. Dan juga butuh seorang wing yang defender. Dan juga atletis. Kalau gue sih lihat kayaknya dia cocok masuk ke OKC Thunder ya. Kayaknya akan menariknya melihat dia bermain dengan Ludor. Dengan Syai Gilgis Alexander. Jadi mungkin nomor 6 ya. Kalau nggak ada OKC Thunder yang nomor 6 nih. Gue nggak ada catetannya sih. Ingat gue on top of my head. Karena nomor 7 ada si Golden State Warriors. So Keon Johnson I think might go to OKC Thunder sih nantinya saat lagi NBA draft. So itu adalah berita-berita hari ini. Wuh udah 17 menit aja. Sekarang kita akan masuk ke prediksi. Prediksi hari ini jelas kemarin Clippers gue. Untung bener pilihan gue. Dan besok ini ada game yang susah ketebak. Jujur aja menurut gue. It still, it could go both ways. Besok ini masih 50-50 sih menurut gue. Ini odds maker-nya juga pinter banget. Dia milih angkanya 7,5 besok untuk spread-nya. Kalau spread-nya 3 atau 4. Pasti orang besok akan hajar sih. Ambil Milwaukee semua. Karena kita tahu Milwaukee pun juga nggak mau. Tinggalan 0-2. Untuk nanti udah pindah ke Atlanta. Tapi pasti pair-nya besok. Untuk Bucks jelas. I don't know how. But they have to slow down si Trae Young. Dan juga untuk pick and roll-nya Atlanta Hawks. Dan kedua juga mereka harus bisa rebound. Rebound the ball, man. Nggak boleh. Sampai kemaren si Capella 19 rebound. Pokoknya John Collins juga 15 rebound. Jadi itu nggak boleh terjadi lagi sih besok. Kalau mereka kalah di rebounding department again. They have no chance to win game 2. Ya. Kita lihat aja besok bagaimana adjustment-nya akan dilakukan sama Coach. But kalau Giannis sih gue yakin lah. Giannis kayak statistiknya akan mirip-mirip kayak kemarin ini. Tapi Chris Milton. I don't think he will shoot 0 from 9 anymore. Besok ini. Gue yakin besok Chris Milton bisa masukin 3 poin-nya sih. At least 2 atau 3 sih. So the Hawks besok ini harus main lebih baik sih pada game 1 ya. Karena Chris Milton. Feeling gue besok akan membuat impact. Dan juga akan menjadi faktor untuk Milwaukee Bucks. So besok kind of must win game. Untuk Milwaukee Bucks kayaknya agak susah untuk seri ini. Seperti serinya Dallas melawan Clippers. Dimana semua home team nggak pernah menang. Tapi kalau dilihat dari odds-nya agak aneh sih memang. Dimana kita tahu kan Milwaukee kalah 3 poin di game pertama ya. 116-113. Tapi odds-nya tetap nih kayak game 1 gitu. Nggak kurang, nggak lebih. Sama 7,5 opening line-nya. Jadi besok kayaknya anginnya harusnya ke Bucks. So I'm gonna take the Bucks minus 7,5 besok. Ini. So karena berikutnya kita akan pindah ke Top Shoes. Pertama Reggie Jackson. Reggie Jackson pake PG-5 nih. Warnanya warna-warni ya. So ini sepatu yang membuat dia hari ini bisa jago. Lalu berikutnya kita akan lihat outfit dari Devin Booker. Wah hari ini dia dress to impress ya. Sangat formal sekali. Ini bajunya Devin Booker hari ini. Dan terakhir ada CP3 yang mau pake coat and jeans-nya. Keren sih ya. Ada cipratan catnya gitu. Dan nggak kebayang sih. Tapi itu pake coat. Sepanas apa di LA kemarin pun. Gue pas belum pulangnya udah panasnya panas banget. Dan itu adalah Top Shoes dan juga Outfit. Sekarang kita pindah ke Top Place. Ini kayak hari ini Paul George semua ya. Paul George set-ups. Evie got too much for a big two-handed slam. Lalu ada Paul George. Dia last dengan half-court buzzer beater-nya. Di kuater ketiga. Dan terakhir dia sedikit flex. Dengan slam dunk-nya. Di depan di Chris Paul hari ini. Dan itu adalah Top Place hari ini. Dan player of the day. Wah sorry PG ya. Gue tadi pengen banget kasih ke Paul George. Tapi kayaknya hari ini gue harus give it to Reggie Jackson. Because Mr. Jun hari ini clutch banget di kuater keempat. Untuk Los Angeles Clippers. Dan dia pun yang menurut gue membuat menang Clippers hari ini. Reggie Jackson 10 dari 23 points ya. Dicetak di kuater keempat. And he is playing his best basketball of his career right now. So timeout gang. Itu dulu untuk timeout-nya hari sini. Hari sini. Maaf banget ya guys. Hari ini banyak banget salah ngomongnya. Di video kali ini. Very sorry about that. But. Semoga kalian tetap enjoy dengan episode hari ini. Mungkin gue terlalu hype juga. Dengan menangnya Clippers. Jadi itu kenapa gue ngomongnya sangat pelemputan. But thank you so much though guys. For. Eh salah lagi. For joining my timeout. Tarik nafas dulu. Terima kasih sudah menonton timeout hari ini. Thank you so much for tuning in. And jangan lupa untuk kasih like. And jangan lupa untuk dikasih komen juga. Ditunggu semua komentarnya. And enjoy your Friday night. Just relax at home. Stay safe everybody. Jangan lupa untuk pakai masker. Cuci tangan. Dan juga menjaga jarak selalu. And yeah. Once again. Thank you so much guys for watching. I really appreciate you guys. And I will see you guys again tomorrow. Peace out. I will see you guys. Terima kasih.